Jadi barusan Faye sudah menjawab, kalau ilmu mantik itu ilmu yang membantu kita untuk menjaga akal kita dari kesalahan berpikir. Jadi hampir mirip ya Nahwi. Nahwi itu kan kita belajar kaedah-kaedahnya biar kita enggak salah untuk berbicara. Jadi biar yang rokok tetap rokok, yang nasab, yang nasab, jadi sesuai dengan hatinya. Jadi al-mantik kan Nahwi. Jadi kalau Nahwi itu menjaga lisan kita dari kesalahan, kesalahan ngomong ya. Kalau mantik itu menjaga akal kita dari kesalahan berpikir. Oke tadi Anda sudah share ya, di grup ada dua PDF. PDF yang pertama itu namanya Matan Sulamul Munawrok. Jadi kalau misalkan di kampus, kita belajarnya pakai mukor dari duktur kan. Pakai diktat kuliah yang duktur akan membagikan kita setiap awal masuk kuliah. Nah kalau kita di Azhar, di Jami ya, karena al-adhar itu ada Jami, ada Jamiah. Kalau di Jamiahnya, di masjid, kita bisa ambil beberapa buku mantik yang level muktadi. Salah satunya di ini, Matan Sulamul Munawrok. Sulam itu artinya apa? Tangga. Tangga Munawrok? Cahaya, Nur. Jadi kita itu bisa dengan tangga yang akan kita naiki ini. Kan yang namanya tangga pasti naik, yang namanya naik itu pasti ngosong-ngosongan, capek. Jadi dengan tangga ini nanti kita bisa dapat cahayanya. Ini namanya Sulamul Munawrok, karya Syiah Al-Hadwari. Kalau kalian mau siaroh, makamnya Syiah Al-Hadwari ada di seberangnya Masyikof, seberangnya Darut Ipsaq. Dan salah satu dari syarah Matan Sulamul Munawrok ini yang bisa kita pakai, namanya Syarah Idohul Mubham Fisad Fisulam. Itu ada majelisnya, kalau dulu jaman anak ya, majelisnya itu setiap hari, setiap hari Senin, malam sekitaran Badam Madrid gitu, di Majapah Syiah Ismail. Kalian ada yang posisinya Darika Iroh belum? Teman ada. Yang di grup ini? Belum. Berarti kalian ini selesai Fusiba, atau masih posisi di Fusiba, atau baru mau masuk Fusiba, kalian yang Fusiba atau mau tes kemenak? Kau udah yang belajar Panter, Panter Usuluddin itu kan yang mau persiapan Termin 1 kan? Iya. Berarti kalian selesai Fusiba ini? Selesai Fusiba. Alhamdulillah. Berarti lagi nunggu visa buat berangkat ya? Iya. Jadi, ilmu mantik ini posisinya ada di ilmu alat ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus tahu dulu. Di al-Azhar itu ada namanya Hori Tatul Ulung Asyariah, atau petanya ilmu-ilmu syariah. Mulai dari ilmu alat dulu, jadi ilmu alat itu ada ilmu alat lugawi, ada ilmu alat akli. Apa itu ilmu alat lugawi? Ada yang tahu? Ilmu alat yang lugawi. Kayak tahu, sorok, balago, gitu-gitu ya. Kalau ilmu alat akli termasuk di mantik ini. Nah itu ilmu alat yang lain juga ada yang surah hadis juga termasuk. Kemudian nanti dari alat ini semua kita harus pakai ke ilmu makosid. Ilmu yang menjadi tujuan kita untuk belajar. Nanti tujuan akhirnya itu sampai ke tasawuf ya. Sebelum menuju tasawuf, kita nanti belajar usul fik, kemudian fikih, kemudian usul fik, fikih, dan lain-lain. Ya, tafsir, ulmu Qur'an, gitu-gitu. Jadi, mantik ini termasuk ilmu alat ya. Karena sebenarnya kita juga tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur itu kita sudah berpikir. Jadi kita sudah mempraktekan sebenarnya. Cuma kita belum tahu kaedahnya apa ya kalau dalam mantik. Kayak misalkan kalau orang Arab sudah ngomong tapi nggak tahu kaedah nahunya misalnya. Tapi omongannya benar karena sesuai fitrah. Kita juga sebenarnya sering berpikir. Tapi kita nggak tahu. Itu secara teori apa ya, gitu. Karena kita misalkan ya, kita kalau ilmu mantik yang dipraktekan di akhidah. Ada gini, lauka nafihima alihatun ilallah lafasadata. Kalau misalkan dunia ini ada Tuhan selain Allah, pasti akan rusak. Karena kalau misalkan ada dua Tuhan aja. Pasti yang satu punya irodah, yang satu lagi punya irodah. Misalkan yang satu mau malam, satu mau siang. Satu mau terangkan, jadinya lafasad, bakal pasat. Bakal punya irodah, gitu-gadah. Akhirnya kita berpikir, oh iya ya, kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti dunia ini rusak. Tapi ternyata dunia ini nggak rusak. Semuanya sistematis, semuanya rapi. Malam ganti siang, yang sini hujan, yang sini terang, setelah itu ada apa, gitu-gadah. Semuanya sistematis. Perputaran tata suruhnya juga bagus. Sistematis, rapi, gitu. Nah, jadi akhirnya kita tahu kalau Tuhan cuma satu. Jadi itu semuanya pakai proses bermantik. Atau misalkan kita mikir, kalau ada matahari, pasti siang. Ada matahari, berarti sekarang siang. Jadi itu juga termasuk berpikir yang mantiki. Jadi nanti ada cara-caranya, teori-teorinya. Dan sebelumnya untuk pengantar mantik sendiri, tadi sudah disebutkan bahwa mantik itu pokoknya yang jaga kita dari kesalahan berpikir. Ada yang pernah dengar kata-kata ini, tasawur dan tasdik? Saya mau belajar mantik, tapi nggak kepo sama mantik, nih. Anak baru belajar ya sebelum masuk tadi. Jadi, pokoknya itu dua ruangan besar di mantik. Jadi pertama banget, misalkan kita lagi ke satu bangunan, kita masuk ke ruangan pertamanya itu tasawur. Jadi kita buka pintunya, ya itu kita bilangnya bukan ruangan, tapi rumah dulu ya. Rumah pertama tasawur. Dalam rumah pertama itu nanti ada dua ruangan yang harus kita lewati. Baru nanti kita masuk ke tasdik, ada dua ruangan juga yang kita lewati. Pertama, untuk tahu dua ruangan itu apa, anak akan share matannya ya. Yang tadi anak share di grup, itu kalian bisa download ya. Dua ruangannya itu apa? Dan kenapa? Kok bisa terus berpikir itu ribet banget, ada teori-teorinya. Terkadang kita bisa berpikir langsung tanpa teori, misalkan kalian bilang gitu ya. Jadi ini tuh yang benar-benar bisa bikin kita berpikir itu jadi sistematis. Oke, anak akan share screen. Ini yang akan anak share adalah buku PDF yang tadi anak share link-nya di grup. Jadi, pengalaman anak sendiri untuk belajar memantik itu di majlisnya Syekh Saltut, yang tadi Anda bilang di mediafah Syekh Ismail Sodik Al-Adawi, yang ada di seberang Masjid Al-Azhar. Kemudian, dan beliau pakai buku ini, pakai matan ini, dan bukunya yang syarahnya adalah Iddahul Mubham Fishari Solan, karya Syekh Dhaman Huri. Jadi, biar kita asik aja. Kita menghafalin teori-teori berpikirnya itu pakai nyanyi, karena bentuknya matan gitu kan. Ini namanya nadom ya. Di Indonesia juga banyak kan yang mempelajari beberapa ilmu itu pakai nadom. Bagi di kondok-kondok yang kondok kitab gitu, kitab kuning gitu kan. Contohnya kayak belajar nahu pakai alfiyah. Itu kan jadi seru kan. Oke, di sini Syekh Dham Huri. Ini dari mukodimahnya dulu ya. Di mukodimah ini kita bisa ketemu ta'rifnya ilmu mantik. Ta'rifnya ilmu mantik ada di sini. Mulai dari wabak dulu. Kan yang pertama sih pembukaan kan masih mukodimah. Jadi, kerennya ulama kita itu. Contohnya ini ilmu mantik ya. Mukodimahnya juga yang sesuai dengan mantik. Alhamdulillah iladikot ahroja natai jalfik rili arba bilhija. Arba bulhija itu arba bulukul atau sahibul ukul. Jadi, Alhamdulillah nih Allah yang sudah kayak membuat, kan kita dikasih akal nih sama Allah gitu. Kita bersyukur gitu. Karena dengan akal itu kita bisa berpikir, terus nanti berpikir itu ada hasilnya gitu. Dan itu apa? Hatta'anhum min samail akli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan dengan Nata Ejul Fikr atau dengan plus berpikir tadi, kita bisa menghapus, ini tuh pakai tasbih gitu ya. Sama il akli kulla hijabin min sahabil jahli. Jadi, misalkan ya, ada langit, terus langitnya ketutupan awan. Nah, itu disamakan dengan kayak ruang berpikir kita. Kalau ruang berpikir kita ketutupan awan, maksudnya awan di sini sahabil jahli, ketutupan kebodohan gitu. Jadi, cara berpikirnya itu salah terus gitu. Karena ketutupan sama sahabil jahli. Nah, di sini mulai, kalau kalian cari, di mana sih, tadi kan masih mau kodimah ya. Sampai ke Rasul juga, salallahu alaihi salam. Baru kita mantik ya. Makanya di sini nih yang paling seru. Kita baca gambarnya ya. Nah, tadi kan, tadi pertama udah bilang ya. Kalau mantik lil janani, janan tuh akal kita ya. Jadi, mantik untuk akal kita. Itu sama aja kayak nahhu untuk lisan. Coba, kalian sebelum belajar nahhu, ngerasa enggak baca bahasa Arab itu salah terus. Malah enggak tahu ini failnya, apa makulnya, apa metadaknya, apa hobarnya gitu. Nah, sama aja nanti kita abis belajar mantik juga gitu. Oh, ternyata selama ini cara berpikirannya salah ya. Ternyata selama ini nahngambil natijahnya tuh salah. Natijah hasil berpikirnya itu. Ngambil kesimpulannya kurang tepat gitu. Padahal ada caranya gitu, ada teorinya. Oke. Jadi, mantik itu ya simul afkar. Kita tahu ya, nabi maksum. Nabi itu terjaga gitu ya. Ya simul berarti menjaga. Jadi, mantik itu bisa menjaga pikiran kita dari kesalahan. Dan kita juga akan tahu gitu bagaimana cara kita teliti dalam memahami sesuatu. Yang kita tuh bisa yaksiful gitu. Kita bisa membuka semua hal-hal yang tertutup selama ini. Misalkan selama ini kita cuma paham sedikit gitu ya. Padahal dibalik lafat itu, pemahamannya bisa lebih luas. Nah, dengan mantik ini kita bisa dapat pemahaman yang lebih luas lagi. Jadi, beda loh orang yang udah belajar mantik sama enggak. Bedanya apa? Waktu baca lafat atau baca penjelasan dari duktur, dari sheikh. Itu pasti pemahamannya lebih luas. Terus mantik itu isinya apa? Kan tadi kan sama ya mantik sama nahhu. Nahhu isinya kaedah-kaedah kan. Fa'il, isem marfu gitu-gitu misalnya. Waktu ada marfu. Ini juga sama. Ada usul dan kwa'id. Faha ka min usulihi kwa'idah. Tajma'u min punu nih fawa'idah. Pokoknya isinya tuh ka'idah-kaedah, usul-usul gitu. Dan itu sangat berfaedah gitu ya. Oke, tamam. Nah, belum kita belajar ilmu mantik. Pasti kita tuh yang penting mabadi asrohnya dulu sih. Ada yang tau apa itu mabadi asroh? Dasar kita untuk mempelajari segala ilmu sih. Ada yang tau mabadi. Apa? Gimana tadi? Agar putus-putus. Dalam mempelajari sesuatu ilmu, kita harus tahu dasar-dasar yang sepuluh. Iya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu ilmu, harus tahu dasar-dasar yang sepuluh. Apa itu? Yang pertama gini. Inna mabadi kulifanin asroh alhadu wal maudu'u sumasamaroh wanisbatun wafadluhu wal wadi. Walismulistimdadu hukmusyarif. Ada sepuluh ya. Jadi hati itu kita harus tahu. Jadi di asal kita bejalkan untuk kalau kita mengenal suatu ilmu, kita harus tahu sepuluh hal ini. Ini minimal loh ya. Hati itu tarifnya kita tahu ya. Tadi kalau mantik itu adalah ilmu niyak simul akor an goyil foto. Jadi ilmu yang bisa menjaga akal pikiran dari kesalahan berpikir. Modu itu objeknya. Mantik itu bahas apa sih? Baru samroh. Samroh itu faedahnya. Kita belajar suatu ilmu harus tahu dong samrohnya apa. Maksudnya kita belajar enggak tahu faedahnya. Makanya tadi Kalau di ilmu mantik ini banyak faedahnya. Faedahnya apa? Terus nisbahnya. Fadluhu nisbah itu ilmu mantik ini termasuk ilmu alat ya. Ilmu alat yang atli. Bukan ilmu alat yang lugawi. Karena kita non-Arab, pasti ilmu alat lugawi dulu harusnya. Yang nahu, sorof, balago gitu. Fadluhu keistimewaan mantik. Wadu, eh wadi ya. Wadi siapa sih yang bikin ilmu mantik? Katanya ilmu mantik itu dari para filosof Yunani gitu ya. Terus kita gimana? Kok belajar mantik sih? Padahal mantik itu yang bikin kan Aristoteles, Plato. Siapa itu kan gitu-gitu. Kita harus bahas itu juga. Kita baru enam ya. Jadi kita harus tahu namanya mantik. Kenapa mantik kasih nama mantik. Istimedad itu asalnya ilmu mantik diambil dari mana. Contohnya kayak nahu, sorof itu diambilnya dari Al-Quran, dari kalam Arob gitu misalkan. Terus hukmu syari itu hukum. Jadi maksudnya kita belajar ilmu mantik itu hukumnya apa. Sampai kita belajar sesuatu yang kita nggak tahu hukumnya. Atau malah ada yang dari kalian bilang, eh mantik itu nggak boleh lo dipelajari. Itu ilmu yang nggak pasti. Ilmu yang nggak pasti itu nggak boleh dipelajari. Haram belajar ilmu mantik gitu kan. Kalau kalian mau ke Al-Azhar, berarti kalian sudah ikut madhab yang kalau belajar ilmu mantik itu boleh. Karena diajarkan di kampus kita. Bahkan di masjid juga ya. Nah makanya di bagian ini kita belajar fase. Terima kasih. 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 Haram. 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 Terima kasih. 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 Ada yang disalimil korihah, ada yang likamil korihah. Jadi, Hukum itu ada yang, hukum ini sohih. Ada yang sohih, gitu kan. Jadi ada hukum kan, hukum yang diusulfik itu kan ada ada haram, ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada sohih, ada batil. Jadi, hukumnya mantik itu adalah sohih, ilmu sohih. Makanya kalau yang masyur di sini, ilmu mantik itu ilmu yang sohih. Tapi ada syaratnya. Jadi, yang belajar yang memantik itu, kalau akalnya udah rojih ya. Yang dia udah bisa membedakan hak dan batil gitu lah. Lisali mil korihah, atau likamil korihah, itu orang yang udah akil balik gitu lah. Yang udah bisa berpikir gitu ya. Yang udah bisa tau lah mana hak, mana batil gitu. Dan juga harus sesuai dengan relnya Al-Quran dan Sunnah. Biar hasil berpikirnya tetap sohih. Jadi, intinya hukum untuk belajar mantik itu ada tiga. Tapi yang bilang ilmu mantik itu sohih, ada syaratnya yaitu. Lisali mil korihah, untuk yang akalnya udah kamil lah ya. Wa mumarisi sunnah wal kitab, sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini baru hukumnya mantik ya. Jadi, rencananya untuk belajar mantik itu, kita belajar teori-teorinya, atau keedah-keedahnya dari matan ini, sulamunawrok. Tapi tetap nanti kita masuk ke hulah soh yang dari mukoror. Jadi, dapet hulah soh yang dari mukoror. Tapi dia masih di, cuma sampai ta'rifat ya. Ta'rifat itu ada di bab yang, dia kayak waktu tadi ada cerita, mantik ada dua rumah, tasawur sama tasdik, dia masih di rumah pertama, ruangan pertama. Jadi, kan perjalanannya masih panjang. Jadi, yang ada kulah sohnya cuma sampai bab tak'rifat aja. Kemudian, sebelum kita masuk ke mantik juga, jadi ini belum masuk rumah pertama atau rumah kedua sama sekali tadi ya. Belum masuk tasawur atau tasdik sama sekali. Di sini kita baru akan mempelajari kalau ilmu itu ada, ilmu di sini ilmu hadis ya, karena bukan ilmu yang kodim ya. Ilmu hadis itu ada macam-macamnya. Di sini kita akan mulai mempelajari rumah pertama mantik itu apa, rumah kedua mantik itu apa. Jadi, kalau kita proses berpikir itu harus tahu tasawurnya dulu. Misalkan, kita mau menghukumi, contoh ya, contoh ini. Misalkan, kita mau menghukumi wahabi. Wahabi itu kita hukumi sesuatu apa gitu ya. Nah, kita harus tahu tasawurnya dulu. Definisi wahabi yang kita maksud itu udah sesuai apa belum gitu. Atau kita mau menghukumi HTI gitu ya. Nah, sebelum kita menghukumi, kita tasdikan tentang HTI itu apa. Kita harus tahu ta'rifnya dulu gitu loh. Yang dimaksud dengan HTI yang mana gitu. Baru nanti kalau kita udah benar definisinya, baru bisa kita hukumi. Makanya rumah pertama itu nanti definisi ya maksudnya. Namanya ta'rifat gitu tadi ya. Jadi, kalau kita selesai di rumah pertama, kita jadi orang yang bisa bikin definisi. Dan dengan itu kita jadi tahu apa coba. Kalau ulama atau pengarang buku, atau profesor atau doktor, bikin definisi itu susah loh. Jadi, kita kalau ngapalin definisi itu jangan setengah-setengah. Jangan yang kita sampai koma aja lah, sampai titik gitu misalnya. Karena bikin definisi sampai titik itu, perjuangannya itu setelah melewati rumah mantik yang pertama. Coba kalian bikin definisi ini aja deh, kursi. Gimana definisinya kursi? Nah, berarti itu kita menyebutkan definisi kursi dari segi fungsi. Nanti ada caranya. Kalau kita bikin definisi itu gimana dulu gitu ya. Contohnya nih, definisinya insan ya. Insan. Kita lihat dulu. Tunggu, anak mau whiteboard dulu ya. Misalkan ya, di dunia ini banyak makhluk ya. Nah, makhluk di dunia ini itu nanti ada yang punya jisem. Yang ada kayak kursi itu punya jisem. Manusia punya jisem. Kalau oksigen, Nah, baru nanti. Jadi kita mau definisiin kursi aja ya. Mulai dari sini dulu. Dari yang jisem, nanti jisem itu ada yang nami. Ada yang goiru nami. Apa itu nami? Namayanmu nami gitu. Bertumbuh ya. Jadi kayak nabat, tanaman, itu kan punya jisem. Dan dia nami bertumbuh. Awalnya tanaman kecil, baru besar-besar gitu kan. Kita juga termasuknya nami. Tapi kalau kursi, masuknya apa? Goiru nami. Jadi nanti kita kalau ngomongin kursi, jadi kan dia jisem, terus dia goiru nami, terus misalkan dia dari khosyap, atau apa, atau apa gitu. Atau fungsinya nanti faedahnya untuk duduk. Bentuknya seperti ini, seperti ini, punya kaki empat, atau punya kaki berapa gitu. Tapi kan nggak semuanya dari khosyap. Nanti juga ada kursi yang dari plastik, kursi yang dari spon gitu-gitu kan. Nah kan bikin definisinya susah kan. Nanti dari yang nami, ada yang hayawan, ada yang goiru hayawan. Hayawan di sini dari kata hayun ya. Hayun di sini yang punya ruh, yang bersenyawa gitu lah. dari yang hayawan dibagi dua lagi. Ada yang natik, ada yang goiru natik. Natik itu punya akal. Nanti kalau sapi, kucing, kelinci, masuknya yang hayawan, goiru natik. Yang sebelah kiri sini, kalau kita masuk yang natik. Jadi definisi itu dibuat ulama, itu sudah lewat proses yang panjang sekali. Makanya kita kalau ketemu kitab, ada definisinya, jangan disingkat-singkat ya. Karena bikin definisi itu susah. Susah. Oke. Tadi ya pengantarnya ya. Jadi, di yang anwa ilmil hadis, di sini kita akan ketemu, mantik itu ada beberapa bagian, bahas apa aja di sini. Anda bacain dulu ya. Jadi, dalam mantik, ilmu pertama disebut tasawur. Jadi, kalian ingat-ingat ya. Kita proses, proses perjalanan menuju mantik ya, sampai di tujuan nanti. Kita pertama lewatin satu rumah dulu, namanya rumah tasawur. Rumah kedua, namanya tasdik. Wadarku nisbatin bi, tasdikin wusim. Apa itu tasawur? Apa itu tasdik? Jadi, tasawur itu namanya idroku mufrot. Apa itu mufrot? Mufrot itu di dumu rokap, atau di dumu sana, di dujama ya. Berarti mufrot itu yang kayak masih satu kata gitu. Kayak kursi tadi. Insan, orang gitu ya. Jadi, kalau kita mau idrok, kita mau memahami satu mufrot yang belum kita, misalkan Zaid. Kita tahu Zaid yang mana gitu. Misalkan, oh Zaid itu yang ini, anaknya ini, ini gitu-gitu misalkan ya. Kita tahu Zaid yang mana, baru kita nisbatkan, nanti jadinya tasdik. Misalkan Zaid duduk. Nah, itu udah jadi dar ku nisbatin bi, tasdikin wusim. Jadi, kalau kita tahu Zaid yang mana dulu, baru kita hukumi Zaid sedang duduk. Nah, kita harus tahu Zaid itu yang mana, duduk itu yang posisinya seperti apa, baru, kalau pemahamannya udah benar, baru kita gabungin dua kata itu. Kita nisbatkan. Nisbatkan artinya kita sandarkan. Zaid ini sedang duduk. Oke, kita kalau mau menghukumi sesuatu tuh harus tahu hakikatnya hal itu dulu. ya, pertamanya gini. Rumah pertama tadi, karena gak kecepatan kan? Rumah pertama, ini rumah kedua ya. Nah, rumah pertama itu disebut apa tadi? Sasobur. Sasobur. Rumah kedua disebut? Tasdik. Tasdik. gitu. Jadi, misalkan nih, kita sedang, yang mudah dulu ya, contoh sehari-hari. Kita mau menghukumi Zaid ya. Hukum, itu memberi hukum itu berarti menisbatkan sesuatu. Kan kita sandarkan Zaid dengan apa, dengan apa gitu. Misalkan kita tahu Zaid itu yang mana, gitu. Terus kita tahu ini masih move road di sini. Ini juga julus, julus itu masih move road. Kita tahu dulu posisi duduk yang mana. Kalau kita udah menisbatkan antara keduanya, itu nanti jadi tasdik. Udahan. Atau sama aja kita mau menghukumi wahabi. Wahabi itu yang kayak gimana dulu. Terus, misalkan kita mau menghukuminya dengan dol, dolal gitu ya. Nah, kita harus tahu if roadnya dulu, wahabi itu apa yang dimaksud, yang sesat itu yang gimana yang dimaksud. Gitu, misalkan. Jadi, kita harus tahu idroku mu road dulu kita harus pahami benar-benar definisinya pas apa enggak. Makanya definisi kan orang biasanya beda-beda kan. Wahabi yang kau maksud yang gimana, dolal yang kau maksud yang gimana, bid A, misalkan bid A yang kau maksud yang gimana, gitu. Makanya definisinya harus benar dulu. Harus punya tasawur yang benar dulu, baru kita tasdikan. Jadi, kita nggak bisa mengaitkan antara dua kata ini, kalau move roadnya aja kita belum tahu. Jadi, kita harus mentasawurkan perkata dulu, udah jelas definisinya, udah masbud kita, baru kita tasdikan. Jadi, prosesnya kenisbatkan antara kedua kata itu. Ini contoh ya. Sampai sini, paham? Insya Allah. Jadi, kalau kalian ditanya, mahwat tasawur, idroku move road, memahami satu kata, memahami sesuatu yang masih move road. Move road itu berarti yang bukan murokab, yang belum kita gabungkan dengan yang lain, yang masih move road itu. Wadarku nisbah, bit asdikin musim, kalau kita mau menisbatkan, berarti udah ngasih hukum gitu kan, melit bid A, kita harus tahu dulu melit yang gimana, bid A yang gimana, baru kita bisa menisbatkan, makanya kita gak bisa hasil ngomong. Kita harus tahu tasawurnya benar-benar, baru kita mentasdik, kita sandarkan antara dua kata itu. Karena di sini apa? Jadi, kalau kita mau pakai, harus, kok dimil awal, kita harus mengutamakan yang pertama dulu, harus tahu tasawurnya dulu, harus benar dulu tasawurnya, definisinya. Baru nanti kita tasdik, li andahu kodamun bit tobe'i. Karena secara tobe'i, ya, secara hakikatnya, secara fitrahnya, secara tabiatnya, tasawurnya itu yang mukodam, yang harus diawalkan. Jangan orang itu kayak suka menisbat-nisbatkan, padahal, kamu paham gak maksudnya ini gitu kan, ternyata gak paham gitu kan, hancur udah. Jadi, kita harus tahu tasawurnya dulu, baru ke tasdik. Gitu ceritanya. Dua baik yang pertama, paham ya, apa itu tasawur dan tasdik, apa rumah pertama dimantik, apa rumah kedua dimantik. nanti ruangan yang isinya belum loh. Yang penting tahu dua rumah dulu ya, apa itu tasawur dan tasdik. Karena nanti dua istilah ini tuh yang kayak kita sebut terus, selama belajar mantik, itu kita sebut terus. Ini tasawur, ini tasdik, ini tasawur, tasdik gitu. Paham ya? Paham? Paham. Nah, sekarang kita lihat pembagian ilmu dari sisi lain lagi. Wa nadori mahta jali ta'amuli wa aksuhuhu wat doruri yul jali Jadi, ilmu itu ada yang disebut dengan ilmu nadori, ada yang disebut dengan ilmu doruri. Nadori di sini, mahta jali ta'amul. Nadori itu yang butuh dipikirkan. Maksudnya yang butuh dipikirkan apa? Misalkan yang butuh dipikirkan itu satu adalah Kita contohnya lihat di ini ya. Ini contohnya lagi mikir bikin contoh. Itu berarti yang mahta jali ta'amul ya. Kalau yang doruri itu yang gak butuh dipikirkan. Maksudnya apa gak butuh dipikirkan? gak butuh dipikirkan itu berarti yang kayak contohnya Asama'u Fawcona langit di atas kita gitu. Kita tahu gak pakai mikir gitu ya. Nih, kalau pembagiannya enak kalian di sini nih. Jadi, ini tasjir ya. Tasjir itu kayak main mapping-nya gitu loh. Di sini juga enaknya ada contoh-contohnya. Jadi, kita ngambil contoh di sini aja deh. Pernah bikin contoh sendiri. Tunggu, tunggu. Asimu Kodimah. Nah, ini, ini. Jadi, yang tadi kan pertama, ini ya, Anwal ilam al-hadis yang kosim bi'tibaro ini. Jadi, yang pertama, ilmu itu ada di awal dengan tasawur dulu baru tasdik. Maka tadi yang pertama, idroku mufrodin tasawuron ulim wadarku nisbatin bitasdikin wusim gitu ya. Nah, baru ilmu itu ada yang atorik al-musililahi untuk mencapai ilmu itu ada dua macam ilmu. Ada namanya ilmu doruri, ada yang ilmu nadori. Jadi, nadori itu yang butuh ta'amul, yang butuh dipikirkan dalam-dalam, yang butuh percobaan lah, atau yang butuh, pokoknya yang panjang lebar lah pokoknya. Tapi kalau doruri itu yang doruri ul jali, jali itu yang jelas, yang udah wadeh tanpa dipikirkan. Nah, contohnya di sini gimana? Tasawur yang doruri, ini enak karena langsung ada contohnya. Tasawur yang doruri, tasawur tadi yang masih mufrod ya, idroku mufrod. doruri itu yang jelas tanpa dipikirkan. Contohnya apa? Idroku makna tawadu. Apa itu tawadu? Oh ya, semuanya udah tahu tawadu itu yang rendah hati. Kalau tasdik yang doruri, tasdik itu yang udah dinisbatkan. Contohnya, alhukum bi'an nalwahid niswulisnen. Waktu anak bilang sama kalian, satu tambah satu, dua. Kalian gak butuh mikir, atau kalian gak butuh nulis dulu kan? Atau kalian gak butuh gak butuh waktu lama, untuk berpikir hasilnya satu tambah satu itu dua. Atau wahid itu niswulisnen. Kan enggak? Kalau tasawur yang nadori, tasawur itu yang masih mufrod, kata mufrod, dan nadori yang butuh dipikirkan. Contohnya apa? Idroku maknal jihad, madin ila yu ila qiyam isa'ah. Tentang makna jihad. Itu kita butuh penelitian itu. Tentang makna jihad. Kita harus ngeliat kalau di Quran gimana maknanya, kalau di hadis gimana maknanya. Kalau tasdik nadori, berarti udah dikaitkan dengan hukum, plus kita harus mikir. Contohnya, alhukum bi'an ala, alam hadis. Misalnya ada yang kita menghukum ini. Kalau alam itu sesuatu yang baru. Bukan yang kodim dari jaman azali itu bukan. Tapi hadis. Kita mikir dulu. Al-alam mutaharik. Bumi ini kan berputar kan? Dan kita juga gerak gitu. Dari malam ke siang, siang ke malam gitu. Jadi alam mutaharik. Kemudian kita tahu ada teori. Kulu mutaharik hadis. Semua yang gerak itu berarti baru. Berarti al-alam hadis. Jadi, dia udah disandarkan dengan hukum, plus kita butuh teori untuk berpikirnya. Itu ya. Atau contohnya tasawur yang doruri zaman sekarang kita untuk memahami kursi itu yang mana nggak butuh pikir panjang. Kursi. Jadi tasawur yang doruri. Kalau tasawur naduri misalkan anak bilang sama kalian apa ya? Teori misalkan tentang teori-teori kimia gitu loh. Itu kan kita perlu tahu definisinya, perlu mencerna, berpikir. Pokoknya perlu berpikir itu kita udah pasti misalkan teori Newton gitu misalnya. Gravitasi. Kita harus tahu definisinya apa, kita harus berpikir. Nah itu kan mahtaja ila ta'amul. Jadi termasuk yang tasawur naduri gitu. Kalau tasdik doruri kayak misalkan wahid nisbul isen itu tambah satu, dua. Wahid satu itu nisupnya isen gitu misalkan. Karena dua itu kalau dipotong jadi dua jadi satu-satu gitu kan. Wahid nisbul isen itu udah kita sandarkan udah ada hukum atau nisbahnya tapi masih doruri kayak nggak perlu pikir panjang gitu. Beda kalau al-hukem bi'an al-alam hadis atau al-hukum bi'an al-ardo mustadiroh. Misalkan untuk menghukumi bumi itu bulut atau datar itu juga butuh mikir dan butuh teori. Itu jadi namanya tasdik naduri. Fahim Tum? Insya Allah. Ini jawabannya aja. Oke jadi tasawur tadi apa? Indra kualimufraat. Kalau tasdik? Nisbah. Nisbah. Ada penyandaran di situ. Kalau mufraat masih Zaid doang. Kalau Zaid jalis, ya jelis baru kita udah menyandarkan dengan posisi duduk. Udah kita hukumi Zaid ini. Tapi itu doruri aja kan nggak perlu naduri. Perlu berpikir. Doruri itu yang jelas, naduri itu yang perlu berpikir. kita ulang lagi ya. Jadi disini tasawur itu idra kumufraat. Tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdikin wusim wakod dimil awala indal wada'i li anna humu kodamun dita'ba'i wa naduri mahtajali ta'am muli wa aksuhuhu waddaruri yul jali gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya mana duluan? Tasawur, baru tasdik. Tasawur itu apa? Idra kumufraat. Tasdik itu apa? Dar kunisbah. Ilmu itu ada dua. Ada naduri ada doruri. Naduri itu mahtajali ta'am muli. Doruri itu apa? Jali. Yang udah jelas ya. Nggak butuh ta'am mul lagi. Ta'am mul itu yang berpikir dalam-dalam gitu ya. Terus lagi. Lagi. di sini akhirnya kita tahu. Kan tadi di mantik itu ada dua rumah. Rumah yang pertama tasawur. Rumah yang kedua itu tasdik. Di rumah pertama itu ada dua ruangan. Ruangan yang pertama itu menujunya. Kan di sini disebutnya menujunya. Wama bi'ila tasawurin bihi wusil. Jadi tasawur itu wusila. Nyampenya itu kemana ujungnya? Yud'a bi'kawlin syarih. Kawul syarih itu artinya definisi. Kawul syarih itu ta'rif. Jadi kalau kita makanya tadi Anda bilang kan kalau kita berterita tasawur bagian rumah pertama di mantik kita dapet apa? Bisa bikin definisi. Nah bikin definisi itu nanti ada unsur-unsur di dalamnya. Ada bagian-bagian di dalamnya. Kayak kata pertama disebut apa. Kedua disebut apa. Tiga disebut apa. Itu di mantik. Namanya Kuliatul Khomes. Terus yang bagian kedua tasdik itu nyampainya kemana? Ruangan kedua di pintu terakhirnya tasdik di rumah kedua itu nyampai kemana? Wah mali tasdikin bihi tuwusila bihujatin yu'rofu'in dal'ukola Kita bisa bikin hujah. Jadi kayak hujah itu kan hasil dari teori. Kita lihat di sini. Nah ini dia. Tadi kan yang pertama apa? Wah ma bihi ila tasawurin wusil yud'abi kowlin syarihin fal tatahil. Ini kanan bisa dibiasanya bikin ini ya pakai pen ya. Nah kalian lihat di sini kan? Nah ini jadi kalian masih bisa lihat screen-nya kan? Jadi gini. Wah ma bihi ila tasawurin wusil yud'abi kowlin syarihin fal tatahil. Jadi tasawur itu ruangan keduanya namanya paul syarih. Kaul syarih itu mu'arifat. Kita bisa bikin definisi. Kalau zaman sekarang ta'rif ya. Ta'rif min, ta'rif min gitu kan mu'arifatnya. Nah mu'arifat itu dia ini kan makositnya ujungnya ruangan kedua ruangan pertamanya itu mabadik ya. Mabadiknya tasawur sebelum kita menuju kowlin syarih itu kita harus tahu kulitul homas. Kulitul homas itu nanti adalah bagian-bagian yang ada lima yang itu bisa untuk menyusun definisi gitu. Terus kalau tasdik ya ketutupan ya. Oh dan ketutupan ya. Jadi Nah jadi tasdik itu rumah kedua ya. Ruangan pertamanya atau mabadiknya. Jadi yang rumah tiap rumah itu kan yang tasawur sama tasdik punya ruangan. Ruangan pertama disebut mabadik ruangan kedua disebut makosit ya. Makanya disini juga ada mabadik ada makosit. Mabadiknya atau ruangan pertama di rumah kedua yaitu rumah tasdik itu namanya kodoya wa aksamuha. Teori-teori kodiyah-kodiyah gitu. Nah baru kita masuk untuk ke rumah kedua yaitu al-kiyas walawahi kuhu. Jadi kodiyah-kodiyahnya itu kita susun jadilah kiyas. Jadi kalau masih kodiyah itu bentuknya kayak gini al-ardu al-alam mutaharik. Nah itu masih kodiyah. Jadi ada kita tahu ada kodiyah kalau alam itu bergerak gitu. Kalau nanti kita susun jadi kiyas-kiyas itu kalau di bahasa Indonesia analogi. Jadi kayak proses berpikir dengan kiyas. Kalau dimantik emang pakenya kiyas ya. Jadi prosesnya kayak gini nih. Eh gimana sih? Nih anak pake whiteboard. Nah jadi misalkan nih kodiyah yang pertama al-alam mutaharik. Kodiyah yang kedua kulu mutaharik hadis. Jadi ini kodiyah yang pertama ya. alam itu bergerak. Semua yang bergerak itu ciri-cirinya yang hadis. Kayak kita nih nami ya. Kita berubah kan dari kecil masih bayi balita sekarang jadi dewasa gitu. Nah nantijahnya apa? Al-alam hadis gitu. Karena ada yang sama dua-duanya mutaharik gitu. Jadi al-alam mutaharik kulu mutaharik hadis. Jadinya nantijahnya al-alam hadis gitu. Ini namanya disebutnya kias. Kias mantik. Analogi berpikir dalam mantik. Jadi kita harus tahu banget gitu. Coba ya kalau ada orang berpikir maulid itu bitah. Berarti kan dia gini punya punya kodiyahnya gini maulid tidak dilaksanakan di zaman sahabat. Semuanya tidak dilaksanakan di zaman sahabat termasuk bitah. Maka maulid bitah. Karena gitu itu kan kita berpikir ya maulid itu bitah. Maulid bitah gitu. Nah sebelum kita menuju ke kodiyahnya kita lihat dulu kan makanya move route-nya dulu tasawurnya maulid itu yang mana tasawurnya tarif dari maulid itu yang mana terus tarif dari bitah itu yang mana baru kita bisa proses berpikir gitu. Pak Hintup Jelas ya disini ya. Nggak masalah. Oke habis ini ada yang ingin ditanyakan. ya kita hari ini baru ini deh ya. Buna share screen lagi. Jadi yang kita bahas hari ini baru kalau kalian buka yang tasjir itu link yang kedua kita baru bahas ini dulu. Dalam mantik ada tasur ada tasdik dan ilmu itu ada yang doruri ada yang nadori terus yang kedua apa disini kita harus tahu ya hal-hal yang bikin kita mikir panjang ya kan terus kalau yang jelas tanpa mikir panjang dan doruri itu dia ini contoh-contohnya ya jadi ada yang namanya tasawur yang doruri ada tasawur yang nadori ada tasdik yang doruri ada tasdik yang nadori jadi ada kata yang rumit ada kata yang mudah ada kalimat yang rumit ada kalimat yang mudah kalau kalimat kan berarti udah lebih dari satu kata mudahnya gitu lah sebenarnya jadi kalau kita udah tahu itu nanti kita bisa lanjut jadi mantik itu ada dua ruangan namanya tasawur dan tasdik rumah pertama mantik disebut tasawur mabadinya namanya kuliatul homas itu bagian-bagian yang dipakai untuk menyusun definisi maka ruangan kedua di rumah pertama mantik itu kal syarih atau definisi tadi aja kita bikin definisi kursi aja usah banget kan coba deh kalau kita lihat di KBBI definisinya kursi ya Pak definisi kursi menurut KBBI kursi adalah tempat duduk tempat duduk yang berkaki dan bersandaran tempat duduk yang berkaki dan bersandaran jadi kita gak nyebutin kakinya berapa karena ada yang kursi-kakinya empat ada kursi yang kakinya lima yang beroda gitu-gitu kan jadi ini kursi adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandaran jadi nanti kita endingnya dari tasawur itu kita bisa bikin definisi yaitu kursi hari atau istilah lainnya yaitu takrifat atau mu'arifat di rumah kedua ada tasdik mabadiknya mulai dari kodiyah-kodiyah waaksamuha waakkamuha tentang perkara-perkara tentang teori tentang kodiyah-kodiyah hal-hal itu baru disusun-susun untuk pras berpikir jadilah nanti kias yaitu di makositnya makanya kita baru sampai yang halaman ini jadi kita sudah selesai di hukmu kodiyahnya mantik kita cuma ngambil di ini ya tarifnya mantik sama pasun fi jawat ziris tigolibih terus anwa umil hadis kita tahu ada doruri, ada nadori ada tasawur, ada takti besok insya Allah kalian baca dulu ya kita akan masuk di anwa udalalah al-wagwa'iyah karena dalam bermantik kita juga bermain lafad kan lafad dan makna lafad dan makna jadi anwa udalalah wadu'iyah itu antara lafad dan makna bisa aja satu lafad punya banyak makna bisa aja banyak lafad satu makna atau dan lain sebagainya kan masalah ada lafad yang menunjukkan maknanya 100% ada lafad yang menunjukkan maknanya tengah tengah atau apa makanya kita sebelum kita belajar tasawur yang kuliah tul homos mabadinya nih jadi kita belum masuk rumah pertama sama sekali ya kita baru masih di halaman rumah pertama aja untuk mempelajari apa itu udalalah kaitan dengan lafad dan makna makna dan lafad ini masih ada dua fasel ya baru Nisbatul Al-Fad ini sandar punya dua makna ada yang banyak lafad punya satu makna dan sebagainya kemudian kan kita kan dalam bermantik itu sering pakai kata-kata kul kulun bakdu bakdu contohnya nih kita pakai kata yang tadi ya alam terus kita bikin lagi bakdu al-azhariyin sofit quran gitu misalnya oke kita gini aja bakdu al-azhariyin ulama misalnya orang azhar itu jadi ulama terus kita bilang kulul ulama eh bakdul ulama ya 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 badunal quran itu kan dalam berkias itu pasti kita pakai kulu bakdu kulu bakdu al-alam mutahari kulu mutahari hadis gitu nah disini juga akan belajar cara penggunaan kul kuliah just-just iya mana penggunaan yang benar waktu kita menghukumi sesuatu dengan kuluh kuliah nanti yang di nah ini ya yang kuletul homus ada di Mabahis Al-Fad di bayit yang terakhir itu bat kuletul homus jadi bagian-bagian dalam ta'rif nah baru ini ini cara bikin definisi ada macam-macam cara bikin definisi jadi definisi itu gak cuma satu cara aja nyusunnya ada beberapa cara disini selesai itu di bab tasawur kemudian di bab tasdiknya baru masuknya di halaman 5 ini mulai babun fil kodoyawah kamihah makanya mabadiknya tasdik itu di kodoyawah kamuhah selesai ini mulai tasdik ke bawah sampai ini tasdik sampai bikin kias ini kan lawah ikul kias aksamul hujah khatimah habis ini udah ada gambaran mantik ya walaupun belum pernah belajar tapi sebenarnya kita menggunakan mantik kita selama ini berpikir contohnya nih kalian cuma berpikir simple aja anak belajar jam 2 siang kalau anak belajar jam 2 siang berarti anak harus siap-siap jam 2 kurang 5 menit misalkan anak harus nyalain hp atau nyariin laptop anak harus nyari link zoomnya itu juga kita termasuk proses berpikir juga anak mau belajar mantik untuk mempermudah anak belajar mantik anak harus baca-baca tentang ilmu mantik dulu berarti anak harus baca-baca ilmu mantik itu juga semuanya kita pakai kias itu nanti sama sampai sini gak ada lagi yang ditanyakan oh kita udah lewat 8 menit ya karakter kita juga telat mulainya ayo ayo nah tatim bilhamdallah alhamdulillah 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 semoga dengan majelis mantik yang tia zoom ini dan online gak bikin kalian pusing atau gimana ya karena sebenarnya mantik itu simpel kok itu tadi yang penting dua rumah ruang pertama ruang kedua ruang pertama udah selesai dan kita masih di halamannya hari ini sampai besok pun juga masih di halamannya seklusa baru masuk di di ruang pertama rumah pertama kalau ada yang ingin ditanyakan nanti lanjut di lebih aja ya lalik poh syupron walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati